halo 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 guys assalamualaikum jumpa lagi di channel aku korek disini aku lagi motong-motong bahan-bahan kali ini aku lagi di dalam kandang ayam disini aku mau membersihkan 2 ayam disini aku udah bawa ya peralatannya disini ada sapun ini disini dan disana ada skop nanti selain dari wortel disini aku juga memakai kentang disini kentangnya sehat ya guys jadi walaupun dia ayam kebersihannya harus kita perhatikan nah disini udah banyak plastik-plastik jadi di rumah mau kita bersihkan itu ayamnya sudah tidak sabar kalau melihat ini guys yang warna biru supaya dia pencernaannya kalau kita lagi sakit pencernaan kita itu lambat untuk memproses makanan yang kita makan jadi disini aku memasihkan bagian mana aja guys ikutin aku terus ya gimana sih cara memasaknya ikutin terus ya video ini sampai habis jangan disikip ya guys jadi guys ini terutama yang bagian sini ini banyak banget plastik-plastik yang di dekat pintu sama kayak tanah disitu ini kenapa disini lebih banyak karena ini kan lebih rendah jadi kalau hujan dia dari ujung sana itu turunnya airnya kesini guys jadi sampah-sampahnya terkumpul disini ini yang mau kita bersihkan supaya dia kandangnya lebih bersih dan lebih rapi ini si adek nengok ayam yang lagi memeram tuh oke guys ikutin kita terus yang mau bertanya seputaran ternak ayam bisa komen di kolom komentar ya ini ayamnya kita disini bulan 12 2022 itu kita setahun ya guys disini di kisaran jadi kita ternaknya itu baru kurang lebih 7 bulan eh kok dibuka dek wah 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 merdeka ayamnya merdeka guys nah dibuka sih adek makanannya merdeka dia merdeka oke sekarang aku mau bersihkan dulu yaaah yaaah Terima kasih telah menonton 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 Kutu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Video 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 vlog dari ibu rumah tangga terima kasih telah menonton